Angkatan bersenjata Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina arah Harkov. Unit Saver Group Utara Rusia menggunakan aneka senjata untuk melumpuhkan pertahanan musuh. Salah satunya menggunakan bom berpemandu FAB dijatuhkan ke gedung yang disebut markas sementara Ukraina di tiki arah Harkov. Situasi di Harkov tetap tidak berubah. Pertempuran terjadi di area gedung bertingkat dan pabrik agregat. Musuh tak bisa menghindar dari serangan kami, demikian keterangan videonya 18 Juni. Bom FAB atau bom luncur Rusia menjadi momok Ukraina saat ini. Stok bom luncur Rusia melimpah peninggalan era Uni Soviet. Bom luncur ini terus diperbarui Rusia menyesuaikan dengan teknologi terkini. Terima kasih telah menonton! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juni melaporkan militer Rusia total kehilangan 528.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.230 personel Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.974 tank, 15.307 kendaraan tempur lapis baja, 19.031 kendaraan dan tangki bahan bakar, 13.959 sistem artileri, 1.104 sistem roket peluncur ganda, 853 sistem pertahanan udara, 359 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.187 pesawat mirawat, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. 80 negara, termasuk Ukraina, dan empat lembaga Eropa menandatangani komunike bersama terakhir dari pertemuan puncak perdamaian Swiss pada tanggal 16 Juni. Negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar penandatangan adalah India, Armenia, Arab Saudi, Libya, Indonesia, Bahrain, Colombia, Afrika Selatan, Thailand, Meksiko, dan Uni Emirat Arab. Perwakilan dari sekitar 100 negara dan organisasi berkumpul di Resor Burgenstock di Swiss pada tanggal 15 hingga 16 Juni untuk membahas kemungkinan jalan menuju perdamaian dan permasalahan utama lainnya terkait dengan perang yang sedang berlangsung antara Rusia melawan Ukraina. Komunike tersebut menyuruhkan untuk mengembalikan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizia yang diduduki Rusia ke dalam kendali penuh atas Ukraina, memastikan produksi dan pasokan produk makanan di Ukraina tidak terganggu, mengamankan akses penuh ke pelabuhan laut di Laut Hitam dan Laut Azov, membebaskan semua tawanan perang dan memulangkannya semua anak-anak Ukraina yang dideportasi, antara lain. Dokumen tersebut juga menyatakan segala ancaman atau penggunaan senjata nuklir dalam konteks perang Rusia melawan Ukraina tidak dapat diterima dan serangan terhadap kapal dan pelabuhan sipil tidak dapat diterima. Negara-negara yang belum menghadiri KTT tersebut akan dapat menandatangani komunikai tersebut nanti, kata Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak di televisi nasional 15 Juni. Dalam pernyataan terakhir setelah pertemuan puncak tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa para penandatangan akan bekerja dalam kelompok mengenai isu-isu yang disebutkan dalam komunikai sebagai langkah berikutnya. Dia menambahkan bahwa ketika rencana aksi siap untuk mengimplementasikan setiap poin yang dinyatakan dalam dokumen tersebut, pertemuan puncak perdamaian kedua dapat dilaksanakan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman video pilot Brigade Penerbangan Taktis ke-40 beroperasi. Angkatan Udara Ukraina dengan kedatangan pesawat bantuan negara-negara sahabat dari Barat, Ukraina akan mengusir Rusia. Dengan kedatangan pesawat Barat ke unit penerbangan taktis Angkatan Udara di masa depan, pekerjaan ini akan menjadi lebih efektif. Dan saat ini, pilot kami sedang memanfaatkan peralatan yang tersedia. Personel darat menjaga pesawat ini dalam kondisi operasional dan melakukan segalanya untuk melindunginya dari pandangan musuh, demikian keterangan video yang dirilis 18 Juni. Video bersumber dari Panglima Angkatan Udara, Letnan Jenderal Nikola Olesjo. Rusia melancarkan serangan sistem penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek, kepertahanan Ukraina di Urosainoy arah Donetsk Selatan. Serangan roket pembakar matahari dari kelompok, Vostok, angkatan bersenjata Rusia untuk menghancurkan pertahanan Ukraina di gedung-gedung. Biasanya, Rusia memakai roket termobarik ini sebelum pasukan penyerbu dan infanteri memasuki medan pertempuran. Sistem penyembur api berat TOS-1A, Solnsepek menggunakan bom termobarik untuk menyerang musuh yang bersembunyi di benteng pertahanan dan posisi pertahanan. Sistem penyembur api dapat menghancurkan benteng pertahanan musuh, karena proyektil yang menyala mampu menembus dan menghancurkan fasilitas yang paling dapat dipertahankan dan peralatan lapis berjaringan milik kaum nasionalis. Sistem Solnsepek dianggap sebagai target prioritas bagi musuh. Untuk memastikan keamanan dan menghindari provokasi, kru Solnsepek dilindungi oleh tim pelindung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!